Otoritas Pelabuhan Ferry Domestic Sekupang menjatat keberangkatan penumpang pada hamil satu lebaran Idul Fitri didominasi rute jarak pendek. Bahkan menjelang puncak mudik selasa 9 April, jumlah kunjungan pemudik di pelabuhan meroket dan presentase kenaikan tembus hingga 80 persen. Terjatat hamil satu lebaran hingga pagi tadi ada sebanyak 5.000 penumpang berangkat meninggalkan Batam. Bahkan jumlah itu jika sampai sore nanti diperkirakan akan terus bertambah, yakni dengan perkiraan di atas 7.000. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Batam. Beres Lumban, Tobin silakan untuk laporan lengkapnya. Oke baik, selamat siang menjelang sore, Tribuner selamat sore rekan Adila. Jadi perlu kami laporkan memang masih dalam suasana pantauan arus mudik ya di Batam memang lebih didominasi jalur laut begitu. Karena Batam sendiri memang notabene-nya dikelilingi pulau-pulau ya. Nah jadi lonjakan arus mudik memang terasa di alur laut. Untuk labuan domperi domestik penumpang sendiri menjadi salah satu alternatif ya penyeberangan dari Batam menuju lintas provinsi begitu. Nah bahkan sejak Amin 7, jumlah kunjungan penumpang terus meningkat. Dan puncaknya di hari ini untuk trip layaran pagi tadi ada sekitar 9 armada yang dikerahkan ataupun 9 armada ekstra. Nah namun secara keteluruan ada 31 kapal begitu. Nah kapal-kapal yang berangkat itu mengangkut full kapasitas dari daya tampung begitu. Nah Kepala Satuan Kerja ataupun pengelola pelabuhan, Prianto menyampaikan bahwa memang dalam sepekan terakhir setiap harinya ada kurang lebih 7 ribu penumpang yang meninggalkan Batam lewat peri domestik sekumpang. Bahkan untuk mengawal lonjakan arus mudik mereka bertugas begitu ya mulai dari pagi sekitar 13.30 hari sampai akhir terakhir pelayaran kapal. Nah itu putih dominan itu yakni tujuan dunia, buton, tanjung balai dan sekitarannya. Bahkan saat ini ataupun hari ini menjadi rangkaian puncak akhir ya arus mudik. Nah sebelum nantinya menyambung arus balik begitu. Oke demikian Rekan Adilat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Ribun Noros, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama pengelola pelabuhan domestik sekumpang yakni Rianto. Berikut untuk tayangannya. Hari ini kita mengalami pelunjakan di tanggal 7 dan 8 sekitar 7.100 penumpang. Dan pada hari ini sampai jam 10 tadi sudah sekitar 4.667 calon penumpang. Sudah ada 4 ribuan berarti payah untuk jam yang satu lebaran hari ini? Dan alhamdulillah kegiatan ini berjalan lancar dan kita selalu berkontasi ya dengan Sikipi Stockholder yang ada di sini. Dan alhamdulillah di dalam tim ini semuanya bekerja sangat baik. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.